Halo teman-teman semua, selamat pagi, siang, sore ataupun malam Nah di kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial tutorial gimana cara edit foto Sky anime style di HP Android menggunakan dua aplikasi yaitu Pixel Pro dan Lightroom Mobile buat kalian yang belum download aplikasinya silahkan cek di link deskripsi di bawah dan langsung aja kita masuk ke tutorialnya let's go Oke jadi pertama disini kalian masuk aja ke Google kemudian kalian ketik remove.pg ya Nah di sini kita bakal diarahkan ke web penghapus latar belakang otomatis dan disini kalian pilih aja upload image setelah itu disini kita tinggal tambahkan mentahan yang kita bakal gunakan nah disini kalian tinggal tunggu renderingnya dan kalau udah seperti ini kalian tinggal download aja caranya klik dan tahan pada pilih gambar Oke kemudian pilih download gambar dan kita langsung saja masuk ke Pixel Pro kemudian disini kita tinggal tambahkan mentahnya dan pilih normal Oke jadi langkah selanjutnya disini ini kita pilih efek kita pilih efek ya lalu pilih insert picture kemudian disini kita bakal tambahkan untuk gambar langitnya kalian bisa download linknya sudah saya taruh di deskripsi video Oke kita tambahkan gambar langitnya lalu klik centang selanjutnya disini kalian sesuaikan dengan ukuran link gambarnya ini kita turunkan opositasnya sedikit Oke kemudian kita paskan kita ambil di bagian langitnya saja ya teman-teman Oke kalau udah kalian atur seperti ini kalian klik aja centang oke klik centang lagi dan disini kita bakal tambahkan untuk gambar aslinya yang tadi ya kita tambahkan gambar aslinya oke kita tambahkan gambar yang udah kita hapus backgroundnya tadi nama kasihnya akan seperti ini dan disini kalian bisa klik centang aja kemudian kita bakal export kini ke galeri dan selanjutnya foto ini kita bakal masukkan ke aplikasi Lightroom mobile yuk Oke disini kita sudah berada di Lightroom mobile mobile disini langsung kita klik semua foto lalu lalu kita klik fotonya dan oke langkah pertama disini kita bakal atur cahayanya kemudian untuk kontrak disini kita bakal naikkan kisaran 6% dan high black minus 30 oke kita kasih minus 30 runa putih juga minus 30 dan selanjutnya disini kita masuk ke pengaturan warna ya dan disini temperatur kita kurangi menjadi minus 10 dan vibrance kita naikkan kisaran 4 kemudian kita masuk ke pengaturan efek dan kita bakal atur di split-tone terlebih dahulu kita masuk ke split-tone dan high blacknya disini kita arahkan ke yang warna biru muda agar langit sama subjeknya itu menyatu menyatu ya guys ya oke dan keseimbangan di bawah kalian bisa tambahkan 4% kemudian pilih selesai dan disini untuk tekstur kita bakal atur di plus 10 dan kejernihan kita atur di minus 6 jangan lupa tajamkan gambarnya juga dan seperti inilah untuk hasilnya dan disini langsung kita bisa export ke galeri dan sekian dulu video dari gua mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua dan kalau kalian ingin request tutorial selanjutnya silahkan komen di bawah dan kita ketemu lagi di next video bye bye abone ol